Ribuan warga suku Tengger di empat kabupaten menggelar upacara yatnya Kasodo di Gunung Bromo Probolinggo Jawa Timur pada Kamis pagi. Dalam ritual ini mereka melarung aneka hasil bumi dan sesajen ke dalam kawah gunung dengan harapan diberi kemakmuran dan terhindar dari musibah. Proses yatnya Kasodo tahun 1940 Saka dimulai di Pura Agung Luhur Poten yang berada di lautan pasir Gunung Bromo Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Di tempat ini ribuan orang suku Tengger dari empat kabupaten yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang berkumpul sambil membawa aneka hasil bumi dan sesajen menggunakan ongkek atau pikulan keranjang bambu. Sebanyak 47 dukun pandita dari perwakilan 36 desa yang berada di kawasan Gunung Bromo juga berkumpul di dalam Pura. Usai upacara, puluhan ongkek dibawa menuju kawah Gunung Bromo. Cuaca ekstrim di bawah suhu 2 derajat Celcius tidak menyurutkan warga melakukan larung sesaji. Dukun pandita dibantu warga melarung hasil bumi dan sesaji ke dalam kawah Bromo pada Kamis Dinihari. Prosesi larung sesaji tidak bisa ditunda atau diganti tanggalnya meski kondisi Gunung Bromo sedang erupsi. Dengan ritual yakni Kasodo, warga berharap kehidupan mereka makmur dan dilindungi para leluhurnya. Semakin makmur atau bagaimana? Ya makmur, diberi barokat. Ritual yakni Kasodo selalu menjadi daya tarik wisatawan. Mereka datang dari berbagai daerah untuk melihat ritual tersebut. Tadi ya memang gak tau sih, disini tuh ada upacara kayak gini. Pas mau berangkat baru dikasih tau kan. Ya pengen lihat aja sih, seperti apa sih adat-adat yang ada disini. Luar biasa, luar biasa banget. Meskipun gak kelihatan dimana-mana kabutnya banyak banget disini. Tapi kita masih mau lihat sih upacaranya seperti apa. Karena kan belum keluar nih ya. Nanti ada ke kawah, jalan ke kawah sana kita pengen lihat sih. Yatnya Kasodo selalu dirayakan sebulan penuh pada bulan Kasodo atau bulan ke-12 dari tahun Saka. Ritual ini merupakan penghormatan kepada leluhur mereka, yakni Roro Anteng dan Joko Seger yang mengorbankan anaknya yang ke-25, yakni Raden Kusuma, untuk dilarung ke dalam kawah. Raden Kusuma dikorbankan untuk memenuhi janji Roro Anteng dan Joko Seger kepada Sang Hyang Widi. Warga kemudian mengganti tumba larung dengan hasil bumi dan sesajen.